Kita ulangi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi, kayaknya udah sampai kenalan ya, nama aku Salma, aku dari FAU 2015, jadi hari ini kita mau masuk ke materi interkumen 2. Jadi kalau di interkumen 2 ini, kita maksudnya akan belajar tentang penyakit kulit yang non-infeksi ya, kebalikan sama interkumen 1. Kemarin kan kita belajar infeksi virus, jamur, bakteri, hari ini kita belajar tentang reaksi persensitifitas, terus eksema, terus investasi parasit, sama kelainan-kelainan appendix kulit, kelainan kelenjar, kelainan rambut, kelainan pigment, sama nanti ada juga IMS sama neoplasma kulit. Kita review dulu ya, tentang reaksi persensitifitas. Jadi, reaksi persensitifitas, reaksi imun yang berlebihan, sehingga bukannya dia melindungi tubuh dari penyakit, malah dia mengakibatkan penyakit itu sendiri. Kita kan tahu nih, kalau reaksi imun itu sendiri kan dibagi jadi dua ya, bumoral, di mana yang berperan itu antibodi dan imun. Bumoral, di mana yang berperan antibodi ini. Antibodi ya, ada IgM, IgG, IgE, sama seluler. Nah, kalau seluler yang berperan itu sel, makrofak, neutrofil, granulosit lah, limfosit, glonosit. Jadi, kalau hipersensitifitas ini, dia dibagi jadi empat kan. Nah, satu sampai tiga ini basically mereka tuh humoral semua nih. Satu sampai tiga tuh humoral, artinya dia yang berperan adalah antibodi. Sedangkan yang empat ini dia satu-satunya yang seluler. Tipe satu dulu. Tipe satu, nama lainnya adalah reaksi alergi. Atau alergi. Dia IgE-mediated. Antibodi yang berperan adalah IgE. Kita tahu nih, kita lihat contohnya ada atopi, urtikaria, asma, konjunktivitis alergi, anafilaksis. Pokoknya reaksi-reaksi yang alergi itu sebenarnya dia adalah reaksi hipersensitifitas juga. Dia yang tipe satu. Yang perlu diingat, dia yang berperan adalah IgE. Dan dia itu yang paling berperan, si talkingnya adalah ini apa namanya, histamin ya. Yang dirilis oleh muscle. Dia disebut juga immediate type. Karena itu tipe cepat. Kurang lebih 30 menit sudah terlihat efeknya. Begitu terkena paparan, 30 menit kemudian langsung terlihat kelainannya. Kalau tipe dua dan tiga, ini yang berperan itu adalah IgM dan IgG. IgM, satu, IgM dan IgG. Sama nih, IgM dan IgG. Kita itu tahu ya, suatu antibody itu kan dia tugasnya adalah salah satunya mengikat antigen. Antibody dan antigen ini disebut antigen-antibody kompleks. Kalau pada tipe dua, antibody-nya dia itu mengikat antigen. Tapi antigen-nya itu adalah suatu surface antigen. Surface antigen. Surface itu kan permukaan, artinya antigen yang ada di permukaan suatu sel. Sel tertentu, sel yang spesifik. Kita lihat, contohnya ada penyakitnya apa? Anemia hemolitik. Berarti antigen yang diikat oleh antibody-nya adalah antigen yang ada di permukaan sel erythrosid. Kemudian ITP, trombosid. Berarti dia, antigen-nya terikat di permukaan trombosid. Pempigus, ini kayaknya di PPT kalian adanya di tipe empat. Itu yang benar di tipe dua. Berarti antibody-nya dia terikat di antigen yang ada di sel etythrosid. Ikatan antigen, ini kan antigen yang segitiga ini. Terus yang bentuknya Y, ini antibody. Ikatan antibody dan antigen ini, dia itu akan mencetuskan reaksi imunitas, mengaktifkan sistem komplement. Terus dia akan mengaktifkan kemotaksis-kemotaksis yang lain, sehingga terjadilah inflamasi. Tadi aku bilang, dia menempat di surface antigen, suatu sel. Artinya, dia itu kelainannya hanya ada di jaringan yang memiliki surface antigen tersebut. Jadi, dia itu tisu spesifik. Kalau anemia ya, kelainan eritrosito. Pempigus, yang kelainan kulit, epididonisito. Yang enggak mungkin ada di jaringan lain. Beda ceritanya sama tipe tiga. Kalau tipe tiga, lihat. Yang bentuknya Y, ini antibody. Yang bentuknya segitiga ini adalah si antigen. Si antibody-nya ini berikatan dengan bukan surface antigen, tapi free-floating antigen. Artinya, si antigen-nya itu dia mengalir bebas di peredaran darah. Otomatis, imun kompleks atau antigen-antibody kompleks yang terbentuk juga free-floating, free-floating imun kompleks. Nah, imun kompleks ini nanti, dia lah yang bisa menempel ke jaringan manapun. Entah ke jantung, ke ginjal, ke sendi. Sehingga kalau misalnya dia nempel ke ginjal, dan nempel ke sendi dalam waktu yang bersamaan, akan ada dua kelainan. Ada saat itu misalnya, kita lihat contohnya yang tipe tiga. Ada SLE. Kita tahu SLE itu kelainannya enggak cuma di kulit. Ada kelainan ginjalnya, ada kelainan sendi, ada kelainan matanya. Mematoid disis juga, kelainannya tidak hanya di sendi. Kelainan di mata, di kulit, di tulang, di paru-paru. Jadi, kalau yang tipe tiga, dia non-tisu spesifik. Kalau yang tipe empat, ya sudah, dia beda sendiri. Dia yang tipe seluler. Jadi, dia yang memediasi bukan IgM atau IgG atau IgE. Dia SLE mediated. Atau lebih spesifik lagi adalah T-SLE mediated. Sel imun itu ada granulosit, ada monosit, ada limfosit. Limfosit kan dibagi dua ini. Ada limfosit B dan limfosit T. Jadi, kalau tipe empat ini, dia yang memperantaranya adalah yang T-cell. T-cell itu dia ada yang T-regulatory, ada yang T-sitotoxic. Nah, jadi kalau di tipe empat ini, yang mengakibatkan munculnya kelainan pada jaringan itu adalah yang T-sitotoxic cell. Karena dia itu tipe sel, berarti kan logikanya gini aja deh, biar gampang. Logika bodohnya gini. Kalau sel itu kan pasti dia lebih lambat daripada bumoral, daripada cairan untuk mencapai suatu tempat. Nah, sehingga kalau tipe sel, pasti lebih lama reaksinya daripada tipe satu. Oke, sehingga kalau yang tipe empat itu dia disebut juga delay type. Hiper sensitivity. Oke, nih contohnya ya. Untuk yang tipe empat itu nanti yang banyak kita pelajari. Ada dermatitis kontak alergi, eritroderma, SSJ10. Itu semuanya reaksi tipe empat. Oke, gitu ya. Nah, untuk review sedikit tentang hypersensitifitas. Sekarang kita masuk ke urtikaria atau WIOS. Ini sebenarnya dia itu reaksi alergi ya. Yaitu alergi. Atau hypersensitifitas tipe satu. Nah, kalau yang namanya alergi, pasti ya. Pasti itu diakibatkan karena adanya suatu alergen. Orang kalau mengkonsumsi atau terpapar oleh alergen itu, pada urtikaria ini yang terjadi adalah reaksi vaskular. Vaskular kulit. Sehingga dia akan muncul bentuknya seperti edema kulit. Ya, adanya kan edema kulit. Yang gambarannya seperti ini. Kalau orang awam, sukanya bilang diduran. Diduran. Jadi, kalau pada urtikaria, karena dia adalah suatu reaksi tipe satu ya. Nah, jadi biasanya nih di soal akan menyebutkan adanya. Jadi, anamnesis. Akan menyebutkan adanya alergen. Karena dia alergi, pasti dia pernah mengalami hal yang sama. Berulang biasanya. Itu tidak selalu ya. Kemudian biasanya ada riwayat alergi. Entah dirinya sendiri atau keluarganya. Kuncinya seperti ini. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik akan ketemu apa? Jadi, kalau urtikaria itu ada tiga. Tiga poin. Poin pertama, UKK-nya berbentuk kakak gini adalah papul atau plak. Kan dia menonjol tuh. Papul atau plak. Yang merah, eritema. Tapi agak pucat. Eritema pucat. Eritema pucat. Nah, kemudian dia itu getal. Dan karena dia tipe cepat, dia cepat hilang. Hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan kadang dibilang panas. Ada soal yang bilang ini kalau bentuknya kayak gini yang sering disebut bentuknya seperti pulau-pulau. Terus ada yang bilang cepat hilang, lalu cepat timbul lagi. Hilang timbul. Ada yang bilang berpindah-pindah tempat. Dia maksudnya berpindah-pindah itu. Kenapa? Nah, karena nih. Dia kan cepat hilang, cepat muncul. Nah, di sini muncul. Nah, hilang. Nah, muncul lagi satu. Hilang muncul lagi satu. Makanya kadang ada soal yang bilang itu seperti berpindah-pindah. Nah, kemudian ada yang namanya helo. Atau helosine. Helosine itu adalah, kan namanya ini reaksi vaskular. Ketika kulitnya ini ditekan di sini, otomatis kan vaskularnya akan terhambat ya. Aliran darahnya akan berhenti di situ. Nah, ketika diakat, sesaat dia akan warnanya putar, karena tidak ada darah di situ. Nah, nanti beberapa lama kemudian dia akan merah lagi. Itu namanya helosine positif ya. Itu ada di urtikaria. Nah, kalau urtikaria itu adalah reaksi vaskular kulit yang superficial. Reaksi vaskular kulit itu ada yang superficial, ada yang profunda. Kalau reaksi vaskular yang profunda, itu namanya adalah angioedema. Bedanya apa? Nah, kalau dia reaksinya yang superficial, jadi di kulit-kulit yang tebel-tebel, kulit tangan, kulit di kaki, paha, itu dia akan kelihatan edemnya. Sedangkan kalau profunda, dia akan kelihatan kalau kulit yang lapis, itu kulit tipis. Contohnya seperti di daerah mukosa. Di bibir, mulut, daerah sekitar mata, sekitar hidung, traktus respiratorius, traktus genital. Makanya kalau angioedema ini ditandai dengan edema pada daerah mukosa. Jadi urtikaria dan angioedema ini best friend. Mereka itu sering muncul bersamaan, tapi tidak selalu. Jadi kadang urtikaria sendiri, kadang angioedema sendiri, bisa dua-duanya. Jadi tidak harus selalu padat. Urtikaria, itu kita bagi-bagi berdasarkan dua kriteria. Pertama itu kriteria onset. Kalau berdasarkan kriteria onset, berarti ada akut dan kronik. Kalau akut itu dia kurang dari enam minggu. Sedangkan kronik lebih dari enam minggu. Untuk urtikaria akut, ini dia SKDI 4A. Jadi kompetensi kita harus bisa sampai clear. Tapi kalau dia sudah lebih dari enam minggu, tidak sembuh-sembuh, dia sudah masuk 3A. Berarti harus kamu rujuk. Kemudian dibagi lagi berdasarkan patofisiologinya. aku kasih bintang. Berdasarkan patofisnya, urtikaria itu dibagi jadi alergi dan non-alergi. Yang alergi ya biasa. Jadi penyebabnya adalah alergin. Alergin itu bentuknya selalu protein. Misalnya seafood, terus protein susu, keju. Itu namanya urtikaria alergi. Kalau urtikaria non-alergi, itu penyebabnya yang bukan protein. Misalnya kamu pernah pakai celana yang terlalu ketat, mungkin enggak semua, tapi ada beberapa orang yang kalau pakai celana terlalu ketat, itu terus tiba-tiba jadi muncul bidulan. Itu namanya urtikaria mekanik, karena tekanan. Terus ada juga yang karena suhu, entah suhu dingin atau suhu panas. Terus ada karena getaran, karena sinar UV. itu macam-macam. Itu karena bukan protein, dia disebut urtikaria non-alergi. Kita lihat ya pemeriksaan penunjangnya. Jadi kalau urtikaria alergi, kita bisa periksa nih, pemeriksaan alergi. Misalnya skin prick test. tahu ya menggunakan jarum, yang diisi dengan alergi, kemudian dicukitkan ke kulit. Nanti dilihat reaksinya. Untuk melihat alerginya apa. Kemudian kadar IgE atau iosinofil. Ini untuk yang alergi. Kalau urtikaria yang non-alergi, misalnya urtikaria mekanik, itu dia diperiksa dengan tes dermografismo. Ini kayak gini. Jadi digores menggunakan benda yang berujung tajam. Misalnya jarum atau tusuk gigi. Kita goreskan. Kita lihat kalau muncul. Nah, urtika kayak gini. E-beam seperti ini berarti positif. Kalau ice cream test, itu untuk urtikaria suhu. Kemudian ada tes foto tempel. Itu juga untuk urtikaria yang solaris. Orang tata laksananya. Jadi kalau ada pasien urtikaria, pertama kita nilai dulu ABCDE-nya. Airway, breathing, clear atau tidak. Karena apa? Karena urtikaria ketika dia muncul bersama dengan aneoedema, artinya ada kemungkinan edema di mukosa traktus respiratorius. Traktus respiratorius itu sempit. Divaring, laring. Itu kan dia sempit. Sehingga ketika edema, kita khawatirkan ada sumbatan RW. Jadi kalau ada curiga sumbatan RW, kamu harus atasi sumbatan RW-nya dulu. Jadi tadi ya, aneoedema. Dia dikhawatirkan ada sumbatan RW. Berarti aneoedema itu sebenarnya dibagi tiga. Ada ringan, sedang, berat. Jadi tidak selalu aneoedema itu bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas. Yang bisa mengakibatkan obstruksi jalan nafas itu yang berat. Yang berat. Ini obstruksi positif. Kalau obstruksi jalan nafas positif, kamu harus tata laksana dia sama seperti reaksi anafilaktik. Jadi kalau reaksi anafilaktik, terapinya menggunakan epinefrim. 1 banding 10 ribu. Dengan dosis 0,01 miligram per KGBB. Atau, kalau biasanya pada orang dewasa itu langsung 0,3 sampai 0,5 miligram. Kemudian kalau yang sedang, jadi sedang itu dia obstruksinya negatif. Tidak ada obstruksi. Hanya saja memang terlihatnya bungka di mulutnya itu gede banget. Kalau sedang ini silakan kamu bisa kasih injeksi defend hydramine. Ini adalah anti-histamine. Defend hydramine. 50 miligram. Atau injeksi metilpratnisolo. Ini kortikosteroid ya. 40 sampai 60 miligram. Kemudian kalau yang ringan, ini sudah ringan-ringan saja. Paling bengkak dikit di mulut, kayak habis makan kepedesan. Kalau ringan, silakan kamu terapinya sama dengan urtikaria biasa. Kemudian kalau urtikaria. Jadi urtikaria, terapi utamanya pakainya sistemik. Menggunakan anti-histamine 1. Pertama kita pakai generasi 2 dulu, yang non-sedatif. Misalnya cetirizine. Atau loratadin. 1 x 10 miligram. kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil, bisa dialihkan ke yang generasi 1, yang punya efek sedatif. Bisa CTM. Dia sedianya 4 miligram. Biasanya kalau CTM itu 3 x 4 miligram. Atau hidroksin. Topikal ini ajufan. Jadi dia hanya sebagai support saja. Bisa diberikan bedak yang mengandung anti-puritus. Anti-gatal. Misalnya mengandung mentol, kamver, salisilat. Sekarang kita mau masuk ke erupsi obat. Tapi nanti kebelakang ini materinya, dia itu rata-rata.